Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat pagi siang sore atau malam jam berapapun kalian nonton video ini anak-anak saya gimana kabarnya kalian hari ini semoga kita sekeluarga selalu diberi kesehatan dan terus semangat belajar rasanya senang sekali ibu bisa menyapa kalian lagi dalam program pembelajaran jarak jauh TV UPI edukasi generasi tentunya dalam mapel desain grafis percatakan Oke di video kali ini kita akan belajar mengenai gambar bentuk gambar bentuk merupakan sebuah teknik menggambar objek atau benda yang ada di sekitar kita dengan tepat atau objektif artinya di dalam menggambar kita berusaha menampilkan arah pandan keadaan benda dan tata cahaya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ada tiga tiga ada tiga macam bentuk yang pertama kubistis kubistis merupakan benda-benda yang bentuk dasarnya kubus atau balok yang kedua silindris silindris merupakan benda-benda yang bentuk dasarnya silindra atau bulat dan yang ketiga ada yang kita namakan sebagai bentuk bebas jadi tidak kubistis tidak silindris artinya bentuknya itu tidak beraturan silahkan kalian tebak benda-benda yang ibu tampilkan ini termasuk bentuk kubistis bentuk silindris atau bentuk bebas kah tulis jawabannya di grup WA ya per anak maksimal hanya menjawab satu saja biar yang lainnya juga kebagian Oke nanti ibu bakal lihat siapa aja yang sudah menjawab pertanyaannya di WA grup dan siapa aja yang sudah menjawab pertanyaannya dengan tepat selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik menggambar bentuk ada tujuh ya ada tujuh teknik yang akan kita bahas disini yang pertama teknik linier teknik linier merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan yang kedua ada teknik gambar blok teknik gambar blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna jadi nampak seperti siluet teknik gambar yang tiga dinamakan teknik gambar arsir teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar yang keempat ada teknik gambar dussel teknik dussel merupakan cara menggambar yang penentuan gelap terang gambar menggunakan pensil gambar yang yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah yang kelima teknik gambar pointillis teknik pointillis merupakan cara menggambar yang dalam menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena gambar dengan dititik-titikan yang keenam teknik gambar akuarel teknik akuarel merupakan cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang yang terakhir ada teknik gambar pelakat teknik pelakat merupakan cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya akan tampak pekat dan menutup oke ini yang terakhir waktunya kita praktek menggambar bentuk ya kita susun dulu objek yang akan kita gambar menggambar bentuk itu akan berusaha menampilkan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya jadi butuh pengamatan jadi akan lebih baik jika kita melakukan pengamatan secara langsung jadi tidak dari imajinasi kita ya ada empat prinsip ya dalam menggambar bentuk yang pertama proporsi proporsi merupakan perbandingan antara bagian atau objek tertentu dengan keseluruhan yang kedua ada komposisi komposisi disebut juga dengan susunan jadi ketika menggambar supaya terlihat lebih menyatu dan lebih indah hendaknya menempatkan objeknya itu tidak berjauhan selanjutnya supaya lebih kelihatan realistis ada prinsip gelap terang bagian benda yang terkena cahaya akan tampak lebih terang dan benda yang tidak terkena cahaya akan nampak lebih gelap terakhir prinsip bayang-bayang sebuah benda yang terkena sinar dapat menghasilkan bayang-bayang bayang-bayang ini tentunya jatuh tidak jauh dari benda yang terkena sinar cahaya tadi oke akhirnya ibu beres ya gambarnya sekarang giliran anda silahkan gambar bentuk bebas aja minimal dua benda ya lalu gunakan teknik apa yang paling anda sukai nanti foto dan kirim ke WA Group oke ketelah ya semoga berhasil